Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menggelar pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru atau PKKMB tahun 2019-2020 di gedung Aula Widya Sabah Jimbaran. PKKMB bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa baru mengenai program studi dan pengetahuan umum perkuliahan sehingga mereka siap untuk melaksanakan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Udayana. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Inyoman Mahanraya mengatakan PKKMB bertujuan menyiapkan mahasiswa baru untuk menghadapi perkuliahan. Mahasiswa baru mengalami perubahan sistem pembelajaran yang berbeda dari waktu masih sekolah menengah atas. Oleh karena itu, mahasiswa baru diberikan pemahaman mengenai kurikulum termasuk kegiatan organisasi kemahasiswaan. PKKMB juga diberi pendidikan karakter bagi mahasiswa. Dengan karakter yang baik akan memupuk rasa cinta tanah air dan peduli terhadap lingkungan dan memberi rasa tangguh kepada mahasiswa untuk menghadapi perkuliahan nanti. Diharapkan lulusan ini nantinya menjadi SDM yang unggul yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Bagaimana proses belajar dengan baik, aturannya seperti apa, berpakaian gitu ya, melaksanakan ujian, melaksanakan kegiatan seperti dengan edukannya, apa namanya, akademik dan seterusnya. Karena memang kehidupan waktu di SMA, SMA itu memang berbeda sekali dengan apa, dengan di universitas. Karena kemendirian mereka dituntut lebih baik dan lebih mendiri lagi gitu ya. Oleh karena itu, PKKMB ini adalah sebagai pintu kerubang mereka masuk dan kita siapkan secara, tidak hanya secara fisik, fisikis, tapi juga bagaimana mereka secara mental siang. Untuk masuk ke kampus, kita harapkan nanti standar-standar ekonomi kita, khususnya di Lama Studi, kemudian berikan lulusan dan sebagainya, mereka akan bisa laksanakan dengan sebaik bagian. Oleh karena itu, PKKMB ini sangat strategis gitu, sangat strategis. Jadi kita harapkan tadi semua dari mereka itu bisa mengikuti, acarin dengan baik. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD, Prof. Ninyoman Kertia Semamaparkan, kegiatan PKKMB diisi pengenalan fasilitas dan peraturan akademik yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, serta pengenalan dekanat, senat, prodi, dan unit layanan, serta ceramah mengenai kebangsaan oleh Prof. Gunawan Sumo Diningrat. Ini kita ingin menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai cinta tanah air, perangsaan, kemudian juga mengantarkan mereka tidak terkumpung melihat perubahan lingkungan di era 4.0. Jadi mengenal kehidupan kampus, itu ada paparan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan, dari Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dari Wakil Dekan Bidang Mahasiswaan dan Informasi, kemudian menyanyikan berbagai lagu nasional, sehingga mereka lebih cinta tanah air. PKKMB Fakultas Ekonomi Universitas Udayana diikuti sebanyak 979 orang yang terdiri dari mahasiswa ekonomi pembangunan 300 orang, akutansi 288 orang, manajemen 283, diploma 3, perpajakan 60 orang, dan diploma 3 akutansi 48 orang.